Intro Intro Sekali lagi kita masih ada di acara Taman Stone Update, saat ini kita membahas mengenai pemilu di Kabupaten Sukabumi Tahapannya saat ini dengan kedua Kabupaten Sukabumi Kan, ini mengenai pihak keamanan Ya, pihak keamanan Sejauh ini, bagaimana pihak keamanan yang membantu Kabupaten Sukabumi dalam tahapan belakang? Bagaimana tanggapan mengenai pihak keamanan sejauh ini? Kalau pihak keamanan Sampai dengan saat ini, kita ada koordinasi yang baik dengan pihak keamanan Mereka Bisa menjaga Bisa menjaga Bisa mendeteksi dari dini Kemudian bisa Mereka memberitahukan ada persoalan Kita mendeteksi persoalannya ini Jadi kita lebih dini bisa mengambil solusi Input dari pihak keamanan Input dari pihak keamanan Atau sebaliknya Kita misalkan Kan, Pak Pak Kapolis Contoh misalnya Pengamanan kontak yang saya tadi sebutkan Pengamanan juga membuat Masyarakatnya Masyarakatnya ada apa Seperti itu Bisa Tandensi negatif Asumsi lain Masyarakatnya ada apa Tapi Tapi Kita pada prinsipnya Terima kasih Bisa menjaga Mudah-mudahan Sampai akhir Kita Amat dan Kan Kalau KPUD kan Pasti Posisinya sangat Sangat penting ya Secara politik Pasti Pasti banyak pihak yang beri kepentingan Kepentingannya Menang Dan Kalau menurut saya Semakin bisa dekat dengan KPUD Peluang menangnya Semakin dekat Salah Dekat ke masyarakat yang menang itu Oh iya Maksudnya Biasanya Kepentingan untuk menang itu Sejauh ini Posisi Ketua KPUD Di pelakman seperti apa Oleh 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 Ditekati Ditekan Lagi mesra Lagi mesra Dari awas Sejak awas Kita komunikasi baik Sebatas komunikasi Sebatas komunikasi Dan kita juga Sangat-sangat Menghindari Sampai saya Instruksi Ketinggalan PPS Yang namanya Melayani itu kewajiban Melayani siapa? Melayani semua Masyarakat Ketua Masyarakat Dan sebagainya Tapi ingat Jangan sampai Di luar kantor Oh gitu? Ya makanya Tapi kan Nggak ngasih tau mungkin? Nggak ngasih tau kalau Nggak ngasih tau Tapi setidaknya Kita mengingatkan Nah kalau saya pribadi Terus sangat menghindari Ketemuan di luar kantor Kita Ya kalau Misalnya ada Salon Bagus latin Ya kalau Mau ke kantor Saya juga Kemudian ke kantor Di kantor Ya Jadi kita Sangat-sangat sensitif Takutnya kan ada yang Padahal ngobrolnya apa gitu Tidak memotret Kemudian kiral kan Jadi permasalahan Baru tidak semua Artinya Kita sangat menjaga Intentitas itu Tapi Dalam satu sisi Kita juga tidak ingin disebut Seperti Jika di dalam hutan Oh Busir Busir Kita terbuka Berita Informasi Apapun Sampai Dan itu Kita Ketika saya menjadi Angkatan Saya pribadi Itu sangat komunikatif Lepuknya Mereka butuhkan Informasi yang butuhkan Kita kasih TPR Saya agak banyak Inangnya ini Ini kan Mulai penghitungan Pleno RTPK Dengan KPUBD itu Kayaknya ini Kayak Apa ya Kayak Usaha kedua ini Hahaha Usaha kedua Dan saya ingin memastikan Bahwa KPUBD Sukabumi Menghindari Nah itu Ya Yang pertama tadi ya Sistem yang sekarang itu Ada PAM TPS Saksi di TPR PAM Saksi apa namanya Penawas TPS PTPS PTPS Itu ada di semua TPS Ada di semua bawas T Makanya kita Konyol Kalau misalnya Hasil Di TPS Kemudian berubah di kecamatan Nih PAM TPS PTPS Pasti berontak Ini apa-apaan Gitu kan Itu yang pertama Yang kedua Apa namanya Kita ingatkan Tidak berkenal Yang namanya Ketua TPU Yang namanya PPK Yang jelas bahwa mereka Minta hati Karena sudah tersampaikan informasinya Ke masyarakat Jadi Jangan menganggap Bahwa kita bisa Menyulap Kita bisa Menggelembungkan Seperti balon Suara yang masih Tidaknya Jadi ada Itu tidak bisa Kalau mengelembungkan Kalau saya Agak dalam Ada kan Situasi-situasi Krusial Sekali Masyarakat Tentu ingin Mengetahui Sikap Dan Neutralitas Kalau mengelembungkan Kalau mengelembungkan Kayaknya dari dulu agak sulit Ya Agak sulit Nah Kalau saya ada Isu Tapi ini Mohon Ditanggapi dengan serius Tapi Isu ini kan Betul jauh dari Tapi kalau pun ada Ya Kalau Pindah suara Dari partai Kejauhan Di dalam partai Kan istilah gitu Si A ini dapat 5000 Si B dapat 4000 Yang jadi si A Bisa pindah tuh Suara partai ke si B Yang hanya 4000 Tadi Tadi Ada laporan Jadi kita Uput aja Silahkan Bangko Suara saya juga bilang Oh jangan lulus Udon Cowak Datangi Sekarang Lumpung lagi rekap Ternyata Mereka Meng-share Apa Saksi Dia saksi internal Saksi dia Caleng Jadi ada Bukan saksi dia Bukan saksi caleng ini Saksi yang lain Oh saksi yang lain Caleng lain Yang tidak dapat suaranya Nah Dia kan mengirim Yang namanya C1 Plano Nah Salah satu lagi Saya ingatkan bahwa C1 Plano Masyarakat bebas Oh bebas Makanya itu Kehatian kita Karena masyarakat sudah mengetahui Yang namanya C1 Plano Terus Satu TPS Punya HP Mungkin tidak punya HP Bener gak Betul Artinya Selain daripada Saksi Uang TPS Masyarakat juga udah tahu Karena kita bebas sekarang Yang namanya Saksi bisa memantai Beda 2014 itu ada larangan Jadi gimana tadi Komplennya Ketua PPK Makanya Si ketua PPK nya protes Gimana ini tuh Pak Saya tidak merasa seperti itu Yaudah Sudah datang ke sana Akhirnya dijelasin Akhirnya memang gak ada Itu dari saksi Saksi atau tim yang lain Kemudian Men share Dibaca oleh yang menang suaranya itu Kok ini pindah jadi ke caleng itu Nah Yang kedua Trend yang menarik nih kan Trend partai politik Jadi kebanyakan masyarakat itu memilih partai politik Seperti yang itu Ya Hampir trendnya beda dengan trend 2014 Ini Apa namanya Maka saya Buatlah induksi Indruksi dari kita di gerupa itu Jangan sampai macam-macam mengarikan suara partai politik ke Suara caleng Jangan sampai macam-macam Tidak boleh kan Tidak boleh Artinya begini maksud saya itu Apa nih Poinnya Potensi itu ada Potensi Potensi itu pindah bantai itu ada gak Nah harus dipegang Potensi itu dari situ Potensi hati-hatinya Potensi hati-hatinya Oh potensi hati-hatinya Makanya ketika saya Nge-warning ya Jangan sampai mengalihkan suara partai politik ke suara caleng Karena itu tadi Bahwa masyarakat itu sudah tahu Tidak perlu menunggu lama pasti ketahuan Oh Itu kan di dinyong Kalau ketika Nanti saksi menyampaikan saksi Atau misalnya Kan sekarang Yang namanya caleng Gue punya saksi Apalagi Ya itu Coleg yang kuat-kuat kan Hahaha Ya saksi Dia mematretkan tugasnya Oke Dan sekarang cepet kan bisa di video ya Nah Ketika misalnya berahli dari Poinnya jadi nama orang itu kan sudah tertawa Makanya prinsip kehati-hatiannya di sana Oke oke Nah sampai Nah sampai Apa namanya Ketua KPU Jambar itu Menanggung saya Jangan sampai Tonton Jangan harus kewiti dan sebagainya Jangan terkelang lagi Kembali Asumsi-asumsi negatif dari masyarakat terhadap Saya tidak mau Si paksa juga tidak mau Saya tidak mau Tolong Hasilnya kita Apa namanya Terima Yang harus ditegaskan itu bahwa Kalau itu dilakukan Maka secara sistem Bisa dipisda Dengan waktu cepat bisa ketawa Secara sistem Sistem Ya penghitungan Itu bisa ketawaan cepatnya Oh itu kan Kita prinsipkan Hati-hatihan itu Kan bisa gini Ada oknum nih Yang mencoba memindah-indahkan itu Ya ya Nanti misalkan Secara sistem Malah bisa 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 lolos gitu kan Bisa lolos Sampai ke tingkat perlentapan kan gitu Nah nanti bisa dikoreksikan Satu tingkat ya Reset sekolah Tapi saya yakin gak Mereka tidak akan konyol melakukan hal itu Karena tadi Transparensi Transparensi Karena saya satu plano Sebagai dasar Atau kitab sucinya pemilu Itu ya Kan kita Kitabnya Hasilnya Itu kan Masalah Sudah berikan Semuanya Kalau ada kejangkalan Kejangkalan itu Bisa Segera teratasi Ini asik nih Kalau nanya-nya Isunya kan begitu ya Jadi Ya jujur Kalau bisa Hal-hal seperti itu Memang Setiap pemilu Yang saya ingatkan Bahwa ketua pemilih Gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya itu Pemilih lah Kemarin Ketika Pra TPS Itu yakinkan Pemilih Kan strategi Mereka yang tahu Bahasanya begini Kalau kemarin Kan kampanye ke pemilih Sudah dapat suara Sekarang mengamankan Gitu loh Hajiwan loh Dalam posisi Natualitas ya Itu kan Mengamankan Sampai satu suara pun Beralih Sampai satu suara pun Hilang itu kan Semua pihak Punya kewajiban Iya Setara Memperlakukan Secara sama Dan setara Pemilih 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 Pemilih